jadi for you new mamas yang mau hemat atau on budget kalian bisa cari dulu di dalam lemari kalian ada gak sih ransel yang kira-kira gak kepake, tas yang kira-kira gak kepake mendingan kalian pake itu aja daripada beli lagi a whole new diaper bag yang eventually ntar kalo anaknya udah gede juga jadi gak kepake lagi sayang kan hi guys, nama aku Alisa, welcome or welcome back to my channel di channel ini kita suka ngomongin soal baby stuff, mom stuff, yoga stuff, little bit of everything jadi hari ini aku mau sharing tentang barang yang selalu aku bawa di diaper bag aku kalo kemarin kita ngomongin diaper caddy yang selalu siap, ready di rumah ini hari ini aku mau share tentang barang-barang apa aja yang aku bawa di diaper bag aku kenapa? karena dulu waktu lagi trimester ketiga aku mau nyiapin diaper bag buat anakku aku tuh bingung banget kayak as a new mom I don't know what to fit on the bag kayak rasanya tuh pengen bawa segala hal di dalam tas saya akan pengen selalu siap-siap buat anak kita apalagi kalo lagi di luar rumah ternyata setelah lima bulan aku udah belajar oh ternyata gak harus bawa semuanya ya jadi hopefully buat kalian especially new moms yang juga lagi nyiap-nyiapin this could be helpful for you apa aja sih yang essential yang harus ada di diaper bag oke aku previous juga anak aku itu di BF jadi aku gak butuh bawa kayak formula botol dan segala macemnya jadi kalo misalkan anak kalian minumnya formula boleh di adjust aja sama kebutuhan makan anak-anak kalian dan juga dia belum pasi jadi aku juga gak masukin barang-barang kayak kebutuhan makanan kayak gitu kayak misalkan piring atau sendok bibs segala macemnya belum ada jadi ini buat yang newborn dan di BF langsung aja mungkin aku mulai dari jelasin tasnya aku dulu jadi aku itu diaper bagnya pake hershell to be honest aku lupa banget ini yang berapa liter dan yang jenisnya apa kalo misalkan nanti aku nemu aku bakal taro di link karena aku beli ini udah lama banget pas dulu aku kuliah aku beli ini karena ini ada tempat laptopnya jadi aku pake buat ngampus tapi setelah aku selesai ngampus kan aku kayak yaudah aku gak butuh pake ini lagi aku gak pernah pake so I thought daripada aku beli tas diaper bag yang baru yang dimana tuh harganya juta-juta mendingan aku pake aja ini lagi ya kan plus si hershell ini juga ngeluarin changing mat nanti aku bakal kasih liat juga karena ada di dalamnya kita langsung aja mulai oh iya tas aku ini tuh super plong abis dan di dalam ada satu pocket seharusnya buat tempat laptop alright kita langsung aja nah pertama yang selalu ada di diaper bag of course adalah diaper dan aku selalu taro di dalam ziplock kayak gini jadi aku nge-stock ziplock kayak gini itu banyak banget dan biasanya kalo udah lusuh gini aku tuker sama yang baru hi guys oke intermezzo karena ada yang bangun tiba-tiba normalnya kalo misalkan udah mulai lusuh kayak gini aku ganti ke plastik yang baru terus plastik yang lama ini aku tetep masukin juga ke dalam sini buat kalo kalo misalkan dia harus ganti di jalan diaper yang isinya udah poop gitu itu biasanya aku masukin ke plastik yang udah lusuh kayak gini biasanya aku namain juga poop gitu jadi pake permanent marker jadi gak kebalik nah di dalam ziplock ini juga aku naro dua baju ganti kalo kalo misalkan dia blowout atau apa aku siapin baju ganti di dalam sini juga jadi ziplock yang isinya diaper ini aku selalu paling atas taro nya jadi setiap kita mau pergi aku ngecek hanya ini aja apakah ini perlu di reveal atau enggak jadi sisanya udah pasti ada di dalam aku lebih suka beli segalanya dua gitu jadi untuk diaper cream misalnya aku sediain satu yang khusus buat di dalam tasnya dan satu yang khusus buat di rumah jadi udah pasti gak bakal ketinggalan siap sedia kemana pun pergi selanjutnya hal yang ada di dalam tas ini adalah pouch aku masukin banyak banget pouch-pouch disini tergantung kategorinya karena tes aku ini itu kayak plong aja gitu gede jadi lebih lebih gampang nyarinya kalo misalkan aku minta tolong sepamnya aku eh tolong ambilin dong aku bisa tinggal bilang oh di pouch yang warna krem oh di pouch yang warna ini jadi dia gak bingung rogo-rogo ya di dalam pouch ini itu isinya perlengkapan mandi-mandi lotion-lotion dan segala macemnya yang normal ya isinya ada baby oil terus sabun mandi kalo misalkan dia ke rumah neneknya tiba-tiba mau mandi jadi dia ada sabunnya terus disini juga ada hair oil terus ada diaper cream ini udah mau abis sih aku harus ganti diaper creamnya terus ada nipple pad ada Hansa Plus ada ya sedikit P3K dan juga minyak telon nah kalo minyak telon untuk pergi-pergi aku suka pake yang krim dibanding yang oil karena kalo yang oil itu kan minyaknya kemana-mana sebenernya aku limit banget oil disini setelnya oil yang aku bawa itu cuman sih baby oilnya ini doang jadi untuk pouch ini itu isinya kebutuhan mandi dia kebutuhan ganti diaper dia dan segala macemnya ya P3K selanjutnya yang ada disini itu adalah wipes ada dua macem wipes disini water wipes yang dari momami seperti biasa ini untuk kalo misalkan dia pipis atau apa ganti popok dan gak ada sumber air aku pake ini dan satu lagi itu merk san... saniter saniter ini itu yang ada antibacterial sama antisepticnya yang ini aku gak pake in his private area karena aku gak tau ini bakal iritasi atau enggak ingredientsnya juga disini ini ada kayak perfume dan segala macemnya jadi agak sedikit lebih keras dibandingkan yang mau mami jadi yang ini buat kebutuhan bersih-bersih aja sih sanitary selanjutnya yang ada di dalam sini itu juga adalah penting ini membrane nursing cover nursing cover ini aku pake kalo lagi DBS di luar dimanapun jadi aku selalu bawa ini udah gitu ada small tupperware ini aku isi dengan kapas bola ini kalo misalkan dia blowout aku kurang suka seluruhnya pake wipes karena kalo pake wipes itu kadang-kadang bisa jadi kayak ruam karena kebanyakan di wipe jadi aku lebih suka pake kapas dan ini aku isi pake air minum biasa jadi aku selalu ada botol air di dalam tas ini juga pasangannya sih ini oh iya pastinya juga ini tuh sealed gitu ya jadi kalo misalkan kalian cuma pake setengah dan dimasukin lagi dia gak bocor kemana-mana pouch selanjutnya yang ada di dalam sini itu isinya kebutuhan ibunya sih sebenernya kayak ada repeat sanitizer yang aerosol jadi kalo misalkan dia mau aku taro di surface apa terus atau misalkan si matnya ini kena poop dan segala macemnya abis aku bersihin biasanya aku semprot ini lagi biar gak ada bakteri terus hand sanitizer yang spray seperti biasa terus aku juga selalu bawa ini tight to go jadi ini tuh kayak sebenernya detergen tapi dalam bentuk pen jadi kalo baju kena makanan atau apa kotor-kotor bisa langsung pake ini jadi nodanya tuh hilang gitu jadi nodanya gak kelamaan nempel dan juga uh lompat kebetuhan mom softex ah sayangnya nih makanan dan juga ada tisu pocket just in case jadi ini buat kebutuhan ibunya abis itu di bagian yang plong ini masih adalah another tupperware kecil ini itu isinya adalah nipple shield aku selalu bawa nipple shield kemana-mana karena just in case kalo misalkan tiba-tiba aku lecet atau lagi ada blister kayak gitu-gitu jadi aku tetep bisa nyaman di BF dimanapun gak kesakitan aku selalu ready ini biarpun sebenernya sekarang jarang sih dipake dan juga terakhir yang di bagian plong gede ini adalah si kipas kecil ini itu aku penting banget karena dia itu gampang banget kepanasan dan kalo udah panas dia bete jadi aku selalu sedia ini misalkan kita jalan-jalan sore abis itu di stroller dia kepanasan tinggal pop this out zuzuzu baby happy mommy happy alright kita masuk ke bagian yang seharusnya buat laptop ini itu aku isi dengan si changing matenya ini jadi aku beli changing matenya ini terpisah sama tasnya tapi sebenernya Herschelle itu ngeluarin tas dan changing matenya berbarengan gitu jadi ada juga yang tas package nanti aku link juga di bawah kalo misalkan kalian tertarik tapi karena aku udah beli tasnya yaudah aku beli si changing matenya ini aja jadi changing matenya ini dibuka kayak biasa dia pake velcro gitu warnanya juga macem-macem kalian bisa eh samain dengan tas yang kalian udah punya atau beli yang udah sepaket itu warnanya sama uh bless ya itu changing matenya biasa kayak gini jadi yang bagian putih ini itu bahannya kayak plastik jadi gampang di wipe kalo misalkan kena pipis atau poop abis itu disampingnya ada eh mesh dan kalian bisa masukin kayak tisu basah dan segala macam kebutuhan kebersihan dimasukin kesini jadi kalo misalkan kalian gak mau bawa seluruh tasnya misalkan ke kamar mandi atau ke changing room bisa bawa si matrasnya ini aja tuh again kalo misalkan ini kena ee kalo misalkan lagi di jalan terus ini kena kayak poop atau apa biasanya aku bersihin lagi pake si aerosol tadi biar ee apa namanya bersih banget gitu dan kalo dilipet lagi ini kalian harus tunggu sampe rada kering dulu atau dilap sampe bener-bener kering ya kalo gak nanti jamuran kasian anak yang kalo ditidurin kena kena jamur selanjutnya masih ada selanjutnya yang ada di dalam sini itu juga buku keperluan buku rumah sakit anakku ini ada satu buat imunisasi satu rumah sakitnya aku selalu bawa aja kemanapun karena kalo kalo misalkan kita ee mendadak harus kesana atau misalkan lagi nginep di rumah nek-neknya terus tiba-tiba kita harus ke rumah sakit gak sempet pulang dulu bukunya selalu siap sedia gitu jadi rekordnya juga jelas dokternya bisa tau langsung apa yang dibutuhkan pada saat itu juga dan dan selanjutnya juga ada si ee ziplock bag nah biasanya aku selalu bawa beberapa jaga-jaga aja ini contohnya kayak tadi ini nyoseng contohnya kayak tadi yang udah lusuh itu aku keluarin diapernya apalagi yang udah basah-basah apa ada kena sanitizer atau apa gitu di dalamnya aku pindahin diapernya ke ziplock yang baru terus yang lama aku namain kayak gini poop gitu jadi nanti-nanti kalo misalkan ada sampah wipes atau sampah diaper aku tinggal masuk ke sini terus aku tinggal buang yang ini gitu ya kan dan disamping itu aku juga selalu nyiapin yang baru dan masih bersih misalkan aku butuh buat mainannya dan segala macem yang aku butuh ee bersih gitu dia masih aku masih punya tetep yang bersih udah sih kayaknya itu aja yang ada di dalam tasku yap itu aja yang ada di dalam diaper bag aku jadi awalnya tuh aku bawa super banyak banget tapi lama-lama aku mulai nyadar oh ternyata aku gak butuh bawa ini ternyata aku gak butuh bawa itu paling tambahan-tambahannya lagi aja ee misalkan bedong kalo misalkan aku tau jauh kita mau pergi ke tempat yang dingin atau kita mau pergi jauh di dalam mobil lumayan lama aku bawa bedong atau selimut jadi kalo dia tidur aku siap ada ee ya selimut lah ya buat supaya dia gak kedinginan-kedinginan banget terus paling mainan kalo misalkan kita mau pergi jauh especially aku bawa mainan titer terus softbook gitu-gitu bisa dibawa tapi aku juga selalu sedia mainan di dalam mobilnya sih jadi mainan yang khusus ada di dalam mobilnya yang ee mainan itu hanya dimainin di mobil oke jadi itulah barang-barang yang aku taruh di diaper bag aku gak usah worry guys apalagi kalo misalkan pergi sama newborn itu kan biasanya kita juga gak pengen lama-lama banget di luar kebutuhan dia paling itu cuma makan sama diaper change aja sih if if you need gitu bahkan atau dia poop diaper change dan makan itu yang utama jadi pastiin kebutuhan itu gak ada yang ketinggalan sisanya sih kalian gak butuh-butuh banget untuk bawa keluar oke semoga videonya bermanfaat sampai di sini dulu videonya dah huh ketir gede banget terima kasih